Oke kita masuk ke bagian PowerPoint animation teknik ya Nah jadi kita nanti bisa mengkombinasikan beberapa efek animasi sehingga tampilannya tidak monoton kalau biasanya kita hanya memunculkan contoh pada bagian sini kita ambil salah satu contohnya misalnya efek jump terus kita ambil with previous dan atur misalnya di bagian sini biar lebih cepat di sekitar 44 lalu pada bagian delaynya kita kasih 0 dan kalau ini sebelumnya misal kita tadi animation pen kita lihat pada bagian sini platform udah gitu aja ya kesannya terlalu monoton dan diam beda kalau kita nanti kita kombinasikan seperti ini nah ya Nah jadi efek masuknya itu kalau yang ini tadi efek masuknya sama di kita ke kita mulai dari hilang terus dia agak membesar terus dia agak mantul-mantul dan juga dia miring ya seperti ini dia miring dan kembali ke asal membesar baru hilang nah kalau kita bisa mengkombinasikan efek-efek seperti ini maka nanti video kita akan terlihat lebih menarik ya dan itu tidak akan disangka kalau pembuatannya dengan powerpoint namun yang perlu diketahui adalah penggunaan multiple animation contoh tadi kita sudah gunakan efek basic zoom lalu kita bisa menambahkan pada bagian emphasis ya jadi pada bagian pesis udah masuk kita tambahkan dengan gross ring with previous terus kita atur tidak usah terlalu lama sekitar 40-an saja lalu kita tambahkan durasi delay nya sekitar 20 ya lalu kita atur pada bagian effect option ini kita atur di bagian tidak usah terlalu besar sekitar 115 saja lalu pada bagian auto reverse biar dia kita kembali ke asal lalu pada bagian start dan nnya kita atur kita tambahkan lebih banyak startnya oke kalau kita lihat nah kalau ini terlalu lama misalnya 30 ya coba kita play pada bagian sini Hai nah seperti itu jadi seolah-olah dia agak membesar lalu mengecil kalau kita balik juga bisa coba kita lihat kalau pakai bounce juga bisa kita tinggal atur pada bagian sini Hai ya namun nanti kesannya itu terlalu lebih patah nah seperti itu ya jadi dia tahan terus baru kembali kita lihat nah seperti itu beda kalau kita nanti gunakan pada bagian smooth start dan smooth end kalau saya biasanya lebih banyakin smooth startnya sedikit oke Hai nah untuk mengkombinasikannya untuk mengkombinasikannya kita bisa tambahkan efek spin with previous kita bisa geser pada bagian sini ini kita kasih 0 eh maaf 10 maksudnya dan bagian delaynya nol lalu kita atur pada bagian efek option kita atur pada bagian sini sekitar 13 Hai kasih smooth end oke Hai lalu biar kebalikannya kita ambil lagi spin with previous tidak usah terlalu lama sekitar 30 saja kita naikkan ke atas biar urutannya di bagian sini kita atur 15 lalu kita efek option Hai smooth end dan tadi 13 Hai tapi pastikan jangan dipilih yang kloquist karena kloquist dia nambah lagi ke seperti tadi kita ambil yang counter kloquist kebalikannya oke nah seperti itu coba kalau kita play Hai nah ini kan tadi dia terlalu dekat Hai misalnya di 40 Hai otor jauh 30 Hai nah seperti itu atau kalau memang mau ini bisa aja kita ambil di 20 tapi ini bisa kita tambahkan 40 Hai ya kalau kita play selected nah seperti itu jadi dia lebih halus lagi Hai ya untuk efek keluarnya sama seperti ini kita bisa tambahkan grosering dulu lebih besar dengan durasi 40 Hai ya lalu kita atur misalnya di satu Hai lalu kita atur di bagian efek optionnya tidak usah terlalu besar 150 itu terlalu besar misalnya di 115 saja ambil smooth n oke Hai nah seperti itu lalu kita tambahkan pada bagian efek jump with previous atur tidak usah terlalu lama sekitar 30 saja dan tambahkan di satu sekitar 21.20 Hai ya kalau pada bagian jump gak ada enggak ada efek yang tadi ya cuman ada pada bagian objek center atau slide-center kalau objek center berarti di tengah-tengah objek kalau slide-center berarti di tengah-tengah sini nantinya Hai ya Nah misalnya kita lihat dulu Hai nah kalau kalau ini dirasa terlalu lama misal poin 25 Hai Hai nah bisa seperti itu atau mau ditambahkan miring juga sama kayak tadi kita tinggal tambahkan spin with previous atur seperti ini atur durasinya sekitar 30 hai oke kita lihat tadi pada bagian sini Hai Nah itu terlalu besar kan kalau kita muterannya tadi pada bagian sini bisa kita atur kembalikan dari 13 15 lalu kalau kembali ke bagian sini muternya seperti ini kita ambil clock wish tapi kalau memang anu counter clock wish juga bisa ambil smooth n oke Hai nah seperti itu kita coba Hai nah bisa seperti itu ya jadi tinggal kita atur pada bagian clock wish atau counter clock wish untuk perputarannya jadi kalau kita play selected Hai nah ya Nah atau misalnya nggak nggak tambahkan ya bisa di-delete aja sih nanti tinggal jenis animasinya yang jelas kita bisa mengkombinasikan berbagai macam jenis animasi ke dalam satu buah objek contoh kita ulang lagi Hai nah misal kita mau mengkombinasikan seperti ini Hai nah kita memerlukan satu bagian bantu contoh pada bagian save kita taruh pada bagian sini satu Hai ya ini juga nanti saya pakai di sebelah sini dan ini saya grup Hai ini juga saya grup Hai dan saya coba dengan animation animation painter ke bagian sini Hai nah ini juga sama animation painter ke bagian sini biar ada LB efek itunya kita hilangkan ini dengan novel dan pada bagian outline nya novel sama juga dengan pada bagian kotak ini Hai nah dengan satu buah jenis efek animasi yang sama ya ini biar tidak mengganggu kita sembunyikan Hai nah kita lihat previewnya Hai nah ya jadi sama nih ini dia muncul dari sebelah sini sedangkan ini dari sebelah sini kalau kita lihat Hai nah ya kan karena tadi ada bagian kan bantu yang ini ini kalau kita pindahkan ke bagian sini ya ke bagian bawah nanti efeknya juga akan berbeda nih dari bawah kan ya sama halnya jika kita pindahkan ke atas dari atas ya ya Hai nah jadi pada bagian sini ini adalah bagian bantu ya dimana dia akan mengatur ya perpindahan dari sebuah efek yang animasi zoomnya itu tadi biasanya zoomnya di tengah-tengah nah sedangkan objek kita letakkan di pinggir maka dia akan seolah-olah munculnya ke pinggir gitu Hai nah biar tidak sama ya coba lihat pada bagian sini dengan sama nih nah kita bisa ini bisa kita rubah ke bagian counterclockwise yang ininya yang tadinya ke counterclockwise pada bagian sini juga kita kembali ke clockwise nah lihat perbedaannya ya atau ini bentar harusnya pada bagian sini nih yang ini yang kita rubah Ayo kita mulai nah ya dan kita juga bisa ngatur ah ini mulainya nanti misalnya pada bagian sini sekitar 20 ini kita bisa klik ke atas kan ke bawah kan lagi nah itu untuk ngatur durasinya sama di bagian sini misalnya ini agak lebih lama 30 kita atur oke kita play all nah bisa kita atur seperti itu ya dan ini nanti penerapannya adalah pembuatan seperti ini kalau kita perhatikan objek yang ini ya kita lihat animasinya nah ya jadi misalnya kita memang mau nambahkan objek yang lain tinggal kita copy paste taruh aja lagi pada bagian sini ya kita bisa tambahkan beberapa bagian nah ini terlalu kecepatan disini dia detiknya di 4.10 berarti pada bagian sini misalnya kita 4 ya biar ada jadi jangan jangan keluar berbarengan atau masuk berbarengan gitu biar nanti kelihatannya lebih dinamis oke nah disitulah untuk powerpoint teknik untuk multiple animation jadi kita dengan satu jenis efek animasi dengan ada bagian bantu yang seperti ini tadi kita bisa mengatur jenis-jenis efek animasi yang berbeda kalau tadi di bagian sini berarti dia nanti ke samping dari sini ke atas sini gitu ya tapi misalnya kita geser ke bagian sini berarti nanti lawannya atau dari atas kah atau dari tengah ya atau dari bawah sekalipun seperti ini yang agak lebih jauh ya kalau kita play selected maka dia akan dari bawah ya oke silahkan dipraktekan untuk powerpoint animation teknik ini untuk pembuatan video animasi animasi untuk ucapan digital anda selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati